Kebenaran itu sebenarnya adalah relasi antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Bahkan dia sendiri yang saya tangkap sangat menghindar dengan kata kebenaran karena kebenaran dalam era postmodern itu sebenarnya adalah soal relasi. Kita bersyukur segala pertikaian dan segala perbedaan pendapat itu beralih ke media sosial daripada di dunia nyata. Kalau perang mulut dan gontok-gontokan itu dunia nyata, itu akan lebih berbahaya Bang Karni. Kalau kita kan saling mention ya dengan keriuhan dan sebagainya, tapi itu hanya di dunia maya yang tidak melibatkan hal yang fisik. Itu yang pertama Bang Karni. Yang kedua adalah bahwa terkait media sosial ini memang terkait siapa yang menggunakannya, siapa pelakunya, man behind the gun. Jadi secanggih apapun senjatanya tapi tetap tergantung adalah manusianya. Kalau manusianya ingin menggunakan itu hal yang sangat positif, maka produknya adalah hal yang sangat positif. Nah, sisi positif dari media sosial dalam konteks demokrasi kita, itu sangat menyihatkan Bang Karni. Menyihatkan dalam arti bahwa kita perlu percaya bahwa media sosial saat ini menjadi pilar kelima dari demokrasi kita. Setelah yudikatif, eksekutif, kemudian juga legislatif, kemudian disitu juga ada media masa sebelum ini, kemudian ada yang namanya media sosial. Selama ini media masa yang katakanlah terkooptasi oleh sebuah rezim, kadang-kadang itu hanya melegalkan sebuah kekuasaan. Sehingga lagi-lagi kita tidak akan pernah mendapatkan kritik dan kebenaran. Oleh karena itu, fenomena yang mutakhir bahwa pembaruan, bahwa demokratisasi itu memang muncul dari media sosial. Arab Spring, musim semi-Arab tahun 2010 yang dimulai, 2011, itu dimulai dari Facebook. Di situ ada seorang demonstran di Tunisia yang membakar diri, kemudian viral kemana-mana. Itu salah satu aspek yang positif. Kemudian Pakatan Harapan, kelompok oposisi di Malaysia, itu bisa menumbangkan rezim sebelumnya, barisan nasional, yang sudah berkuasa selama 60 tahun dengan menggunakan media sosial. Karena waktu itu media masa, kemudian juga terutama media pemerintah, sangat dikuasai oleh pemerintahan. Jadi saya lihat bahwa media sosial ini memang sangat berpengaruh, tapi lagi-lagi untuk hal apa? Untuk hal negatif, kita bisa melihat bagaimana propaganda ISIS yang menggunakan media sosial, khususnya Facebook, dan juga WA, dan juga Telegram, yang bagaimana mereka menyebarkan propaganda dan merekrut, merekrut yang mereka sebut sebagai pejuang, yang sebenarnya adalah para teroris dari seluruh dunia, di propaganda akan digaji yang baik, yang akan menikahi perempuan yang cantik, dan sebagainya. Akhirnya mereka tertipu ke Syria ataupun ke Irak, ternyata mereka bergabung dalam jaringan terorisme, dan ISIS negara yang dijanjikan itu ternyata bohong belaka. Ini sebagai pengantar. Maksud saya bahwa kita perlu melihat aspek dari dua sisi, apa yang positif dan negatif dari media sosial. Terkait kebenaran, Bang Karni, kebenaran saya teringat pernyataan dari Michel Foucault, seorang filsuf postmodern, yang mengatakan bahwa kebenaran itu sebenarnya adalah relasi antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Bahkan dia sendiri, yang saya tangkap, sangat menghindar dengan kata kebenaran, karena kebenaran dalam era postmodern, itu sebenarnya adalah soal relasi. Nah ketika kita bicara soal media sosial, di situ ada ilmu, ada teknologi, kemudian di situ juga ada relasi dengan yang disebut dengan kuasa, maka kebenaran itu tidak lagi tunggal. Sangat ditentukan bagaimana sesuatu informasi itu dibentuk. Misalnya dalam media sosial, kalau kita lihat akun Twitter, terkadang apa yang disebut dengan kebenaran, kita melihat followernya berapa, retweetnya berapa, viralnya berapa. Nah itu yang sekarang menjadi aspek dalam tanda kutip, kebenaran di media sosial. Dan tentu saja ini bukan yang benar sebenarnya, tetapi inilah kenyataan, kalau kita bicara pada aspek media sosial saat ini. Dilihat, mana yang viral, mana yang retweetnya banyak, mana followernya, karena kekuasaan di situ, bukan disebut dengan kekuasaan yang resmi, jabatan politik dan sebagainya, tapi dalam aspek yang lebih luas, akun katakanlah yang verified di Twitter, dengan yang tidak verified, dengan follower yang besar, dengan yang tidak, retweetnya yang banyak, dengan yang tidak, itu memiliki kedudukan kuasa yang berbeda, yang diciptakan, yang salah satu dibentuk, dalam kata Foucault juga, sebagai diskursus, sebagai wacana. Nah, wacana dalam media sosial inilah, yang sekarang, kita perlu sikapi secara kritis. Dan tentu saja, jangan menyebut dulu, sebagai sebuah kebenaran. Misalnya, ini informasi dari media sosial, ini informasi dari Twitter, ini dari Facebook, dan belum tentu benar adanya. Nah, lanjut ke soal yang lain adalah, tadi Mas Ismail juga sudah menyebutkan, persoalan adalah persoalan data. Saya kira, ini adalah hal yang sangat krusial, ketika kita bicara soal percakapan di media sosial, meskipun kita sebut tadi, ada aspek negatif dan sebagainya, tapi dibandingkan, wabila itu berujung kepada, kegiatan yang nyata di darat, ada konflik fisik apalagi dan sebagainya, lebih baik kita berdebat di media sosial. Kemudian, kepada yang soal tema, karena di media sosial, tema kita malam ini, media sosial, belum kampanye perang sudah dimulai. Karena saya lihat, memang media sosial ini, atau dunia maya, itu adalah perluasan dari kegiatan-kegiatan yang ada di darat. Bahkan sebelum dan setelah. Misalnya, hal-hal yang rumor, hal-hal yang gosip, mungkin media-media resmi itu, enggan untuk menulis. Karena itu terkait misalnya kode etik. Terkadang-kadang itu lebih dulu tersebar di media sosial. Jadi bagaimana perluasan dari yang namanya dunia nyata, atau kegiatan yang ada di lapangan itu, itu diperluas dalam dunia sosial, atau malah mendahului. Atau setelahnya, kita dulu itu, kita sebut sebagai percakapan warung kopi, yang merupakan percakapan tidak resmi, perluasan dari, katakanlah kegiatan-kegiatan yang resmi. Saya kira di media sosial juga ada fenomena seperti itu. Oleh karena itu, kadang-kadang, kita tidak bisa terhindarkan, kampanye belum dimulai, aturan belum dimulai, tapi sudah resmi di media sosial. Karena sifat dari media sosial adalah, dia perluasan dari kegiatan-kegiatan, dalam tunggu-tunggu, apakah resmi, atau apapun yang ada di dunia nyata. Nah, disitulah pertempuran, gagasan, dan ide, memang harus berdasarkan data. Berdasarkan fakta, bukan berdasarkan hoax. Nah, kalau kita bicara soal hoax, kalau bicara soal fitnah, tentu saja ini kita bicara soal kejahatan di dunia maya. Nah, ini yang harus dihindari. Persoalan yang bisa kita kemukakan, saya kira yang bisa kita, katakanlah setujui, mau yang kubu kanan, kubu kiri, atau apapun, kita kembali kepada setia kepada data, kepada fakta, tidak menggunakan hoax, tidak menggunakan fitnah. Ini yang lebih penting. Selama ini, karena saya berada di barisan, Bapak Jokowi Dodo, dan Kehaji Ma'ruf Amin, sebelumnya adalah Pak Jokowi, selalu diserang dengan isu-isu hoax. Ini persoalan. Anak keturunan PKI, sukunya dari Tionghoa, kemudian agamanya bukan Islam. Ini adalah hoax-hoax yang terus, dipropagandakan, yang diserangkan kepada Pak Jokowi, karena ini yang salah satu aspek negatif dari media sosial adalah, kadang-kadang orang memang belum tahu, yang mana yang benar atau yang tidak, tapi karena entang-entang sudah ada di Facebook, di Twitter, akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, hoax-hoax dan fitnah itulah yang menjadi persoalan, yang harus diperangi bersama-sama. Ada masyarakat anti-hoax, ada gerakan untuk melawan hoax dan sebagainya. Kemudian kalau dalam aspek yang lebih jauh, kalau yang sudah melanggar, ya kita memang harus berurusan dengan laporan ke polisi, karena disitu sudah ada yang namanya undang-undang ITE, itu yang harus dipergunakan. Nah, persoalan lain yang lebih besar menurut saya adalah, bahwa demokrasi ini harus kita jaga, bahwa kebebasan ini harus kita rawat bersama-sama, bahwa reformasi yang lahir dari gerakan-gerakan mahasiswa dengan mengorbankan jiwa, harta, dan sebagainya, harus kita rawat dengan mengisi kebebasan dan kemerdekaan ini dengan hal yang sangat positif. Kita jangan lagi kembali ke order baru, pada negeri yang masa yang sangat tiran, semua tertutup, kita boleh bertukar gagasan, tapi lagi-lagi kita harus berbicara soal kenyataan, soal data, jangan lagi fitnah, jangan lagi menggunakan isu-isu sara. Nah, persoalannya adalah memang, ya selama ini, ketika ada kelompok-kelompok yang syahwat kekuasaan terlalu naik, terlalu naik, terlalu banyak, akhirnya menghalalkan segala cara, al-ghayatu tubarirul wasilah, itu kata orang Arab, bahwa tujuan menghalalkan segala macam cara dengan menggunakan senjata huk dan fitnah, termasuk juga soal Jenderal Kardos, dan juga soal mahar 500 miliar. Nah, ini persoalan. Karena saya menangkap bahwa Pilpres 2019, bukan lagi menurut saya isu soal sara, Bangkarni. Bukan lagi soal, itu kata-kata itu sudah perdebatan dari 2014. Kalau saya menangkap bahwa, ini persoalan adalah orang yang punya duit, dengan orang yang, kata-kata dengan bukti kerja nyata. Ini menurut saya. Ancaman 2019, bukan lagi politik sara, bukan lagi politik huk, karena sekarang orang sudah tidak bisa dibohongi dengan huk. Pak Jokowi jelas, bahwa dia keturunan siapa, agamanya apa, kemudian bangsanya apa, kerjanya apa, yang diserang sekarang adalah menggunakan kekuatan uang. Nah, itu yang menjadi persoalan saat ini. Itulah bahwa, akhirnya, saya akan mengatakan Bangkarni bahwa, kita kembali merawat demokrasi kita, kebebasan kita, kalau memang ingin, katakanlah, berkompetisi, kontum sila yang sehat, jangan menggunakan isu sara, jangan menggunakan huk, dan jangan menggunakan fitnah, dan jangan juga, waspadai juga adalah, politisasi uang. Nah, ini yang lebih besar menurut saya, Bangkarni. Sampai jumpa di video selanjutnya.